What's up school fans, welcome back to Time Out malam, abis ini barulah kita cari makanan aman lah harusnya ya dan tadipun juga gue siang itu sempet rekaman juga untuk Box Out podcast, dimana itu membuat gue gak bisa menonton semua pertandingan jadi gue akan membahas tentang beberapa pertandingan yang gue tadi pagi nonton jadi kalau tim kalian tidak dibahas mohon maaf ya lalu besok pagi pun kita akan ke Rookie Combined Scrimmage, besok pagi harus bangun jam 7, karena scrimmage nya setengah 9 sudah mulai kalau gitu langsung aja kita masuk ke Time Out hari ini, jelas game pertama yang gue akan membahas adalah mungkin salah satu game terbaik sepanjang masa untuk game pertama sebuah tim di NBA, dimana ada New York Knicks yang mengalahkan Boston Celtics dengan skor 138-134 lewat double overtime ini gokil banget sih game nya, super seru banget, tadi gue sampe gak ganti pas menonton game ini Julius Reynolds 35 poin, lalu juga ada Evan Fournier dengan 32 poin dimana 12 nya dicetak di overtime dan of course ada RJ Barrett dengan 19 poin dan juga Mitchell Robinson dengan 11 poin dan 17 rebound oke, New York Knicks wah ada Mitchell Robinson sih membantu banget ya menurut gue, dia jadi bisa jadi defensive anchor nya untuk New York Knicks tapi yang kita semua akan ngomongin jelas, bukanlah Julius Randle bukanlah RJ Barrett bukanlah Mitchell Robinson melainkan adalah Evan Fournier gila, Evan Fournier ini menurut gue impressible, gue gak nyak, jujur gue gak nyak kan di bisnis jago ini sih bersama Knicks tapi memang defensive Celtics sih di babak overtime beberapa kali kehilangan jejaknya si Evan Fournier ini padahal harusnya mereka ketau yang on fire itu siapa karena dia berkali-kali nembak 3 poin itu kayaknya kosong aja sih tapi emang Evan Fournier ini perannya akan penting banget menurut gue ke depannya untuk si New York Knicks karena dia bisa take a lot of pressure dari RJ Barrett karena kita tau dulu kan adalah Julius Randle, RJ Barrett dan RJ Barrett tuh kayak gak breakout-breakout gitu gak sih menurut kalian tapi tahun ini RJ Barrett pressure nya gak akan terlalu tinggi karena sudah ada Evan Fournier yang mengahal dia juga 4 steals jadi defensively pun he is good juga for the Knicks gue bener-bener impressed tapi gue penasaran kira-kira Evan Fournier ini bisa berapa sering mencatat 32 poin seperti ini karena Julius Randle pun juga harus dibantu walaupun dia tetap hari ini top scorer untuk Knicks kalau gak salah juga dia 9 rebounds ingat gue dan 8 asis tapi Julius Randle itu di playoff itu butuh bantuan sih untuk bisa mencetak poin sih jadi gue harapkan Fournier ini akan memberikan banyak dampak untuk scoringnya Knicks ke depannya dan ngomongin tentang RJ Barrett mungkin hari ini RJ Barrett mungkin memang 19 poin tapi menurut gue itu masih impressive banget apalagi apa yang dia lakukan di defensive end juga itu oke banget dia beberapa kali menjaga Jason Tatum dan membuat Jason Tatum hari ini hidupnya sangat berat sekali karena nembaknya banyak yang gak masuk jadi RJ ini sangat versatile menurut gue dan kita gak boleh underestimate sih kemampuan defense dari RJ Barrett ini and of course satu pemain lagi yang kita harus bicarakan adalah Obi Toppin Obi Toppin mungkin kita ekspektasinya udah tinggi dari musim lalu tapi dia tahun ini keliatan improve banget lebih tenang banget dan Tom Thibodeus sangat percaya sekali dengan dia karena dia banyak banget main menit ya di quarter keempat tadi dimana dia total mencetak 14 poin dan Obi Toppin pun jadi kuncinya dari benchnya Knicks karena hari ini pun Dary Cross sebenernya struggling banget dengan shootingnya walaupun dia yang terakhir dagger untuk bisa membawa Knicks menang tapi jujurnya si Dary Cross hari ini shootingnya parah banget dan juga benchnya Knicks gak ada yang scoring sih kayaknya selain Dary Cross dan juga Obi Toppin so Obi Toppin juga kita akan pantau terus panjang season ini karena kita tau lah kalau game pertama kita suka overreact aja sih semuanya karena kita gak tau kan ini kan 82 game season so we just have to wait and see seberapa konsistennya si Evan Foney dan juga Obi Toppin dari Boston Celtics Jalen Brown dari awal nembak udah masuk terus nih temen gue dimana dia karir high dengan 46 poin dari 3 poin dari logo juga dan Tatum seperti gue bilang dia struggling banget 7 dari 30 2 dari 15 untuk 3 poinnya dan dia selesai dengan 20 poin dan Robert Williams dengan 16 poin dan juga 10 rebound seperti gue bilang sangat disaingkan sekali Celtics ini apalagi kita mau kenal mereka dengan tim yang defensenya bagus apalagi dia dilatih sama Imei Yudoka juga yang merupakan defensive minded coach tapi ternyata tadi beberapa kali ada miss assignment aja sih tadi at the end hokinya tadi Kemba itu 2 kali turn over ada yang crucial banget dia kayaknya agak lupa ya dia main buat siapa ya jadi tadi Nick apa sorry Celtics tadi kebantu banget sih dengan beberapa turn overnya dari Kemba Walker dan ngomongin Kemba Walker dia masih upgrade lah menurut gue dia masih upgrade dari Alfred Payton walaupun tadi ada beberapa silly mistakes but offensively he's pretty good still walaupun hari ini sedikit sih oke jelek tapi menurut gue Kemba still big plus lah untuk si Nick daripada si Alfred Payton nah balik lagi ke Celtics Celtics kita tau kita ekspektasi juga lumayan tinggi ya dengan beberapa adisi yang mereka lakukan di summer off season kali ini tapi memang tadi sih menurut gue Nicknya lagi jago aja sih dan itu tadi Celtics Marcus Smart udah 3 point berapa kali tuh tadi ya tapi sayang masih belum cukup untuk Celtics dan hari ini Danny Schroeder eh bela ya nembaknya juga agak kurang bagus walaupun poinnya banyak tapi nembaknya untuk akurasinya masih kurang bagus hari untuk Danny Schroeder sekarang kita akan pindah ke Chicago Bulls yang memenangkan game pertama mereka dengan skor 94-84 eh sorry 88 atas Detroit Pistons Zach Levine 34 point The Rosen 17 point Nikola Vucevic 15 point 15 rebound Nikola Vucevic tembakannya sih gak banget hari ini cuma he was taking good shot he just not falling aja sih menurut gue sih and of course mereka ketinggalan almost the whole game tapi untungnya ada Zach Levine yang bisa keep them in the game sampai akhirnya The Mother Rosen yang bisa menyelesaikan pertanyaan ini dengan tembakan-tembakan yang lumayan besar at the end karena kita tahu ini adalah sosok leader ya untuk Chicago Bulls The Mother Rosen pun mengajarkan kayaknya temen-temen yang ada di Bulls bagaimana untuk memenangkan sebuah pertandingan and Caruso gue impressed juga dengan Caruso kita tahu lah hustle-nya dia luar biasa tadi dia sampai jatuh-jatuh di lapangan juga untuk mendapatkan loose ball dan menurut gue Caruso ini bisa memenangkan beberapa game nantinya untuk Chicago Bulls dimana dia hari ini melakukan 4 steals offense-nya dia dia belum menemuin ritmenya tapi tadi defensively he was really good for Chicago Bulls and gue suka banget dengan rookie yang mereka ayo ya namanya ayo ayo dosunmu some potential menurut gue untuk dia dia pun tadi juga bisa langsung kontribusi dengan 7 poin dan juga ada beberapa key layups juga menurut gue untuk Bulls tapi benchnya mereka sih harus step up lagi sih tadi benchnya cuma 10 poin cuma si Caruso 3 poin dan dosunmu 7 poin yang lainnya gak ngepoin si Elizae Johnson he needs to step up man karena menurut gue tadi Bulls ini menang susah payah it was an ugly game boleh dibilang kayak defensive game gue gak tau ini defensenya bagus apa nembaknya pada bocun semua aja sih tadi sih tapi gue gak impress dengan Chicago Bulls hari ini gue penasin juga pendapat kalian bagaimana karena tadi gue expect adalah Chicago Bulls itu bisa menang double digit melawan Detroit Pistons kita tau Pistons adalah tim yang tidak diunggulkan sama sekali apalagi ya Kate Cunningham belum bermain juga dan seperti biasa Killian Hay sucks bro he just suck tadi untungnya ada Jeremy Grant yang mencatat 24 poin dan juga ada Sadiq Bay yang mencatat 13 poin gue penasaran kalian tinggalkan pendapat kalian tentang penampilan pertama Chicago Bulls di comment section di bawah dan Patrick Williams juga gak gitu kelihatan ya hari ini kok halnya cuma 7 poin kalau halnya sih ingat gue tadi walau gue juga punya ekspektasi lumayan besar untuk Patrick Williams nah berikutnya ada game yang juga seru banget yaitu Hornets yang menang 123-122 atas Indiana Pacers LeMelo Ball with an impressive performance 31 poin 9 rebound 7 asis 7 dari 9 3 poinnya lalu ada Gordon Hayward yang mencetak 27 poin what a comeback though dari Hornets mereka sempat ketinggalan 23 poin lalu mereka desain kayaknya ini counter 3 saat ini untuk main defense mungkin mereka baru mikir gitu pas lagi halftime lalu buat terketiga itu mereka kalau gak salah sempat 23-2 run dimana mereka forcing bad shots lalu juga forcing some turnovers dari Indiana Pacers lalu yang terakhir ya of course Torrey Craig silly foul dia nge foul si PJ Washington di sisa berapa detik tadi 3 atau 4 detik terakhir itu setelah itu PJ Washington free throw 2 kali masuk untuk membawa si Indiana Pacers belum setelah itu dia jaga doma atas itu dia jaga bagus banget sih dimana dia akhirnya bisa membawa si watch eh sorry si Charlotte Hornets memenangkan pertandingan ini Lamello 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 20 tahun ditontonan sama Levar ditontonan sama mamanya dan ditontonan sama Jello juga di pertandingan kali ini gue gue impress sih dengan Lamello dan dia hanya satu turnover apalagi kita tahu Lamello tahun lalu turnoversnya banyak bisa 5 bisa 6 setelah tandingan tapi anak 20 tahun ini mature banget gue liat di game pertama kali ini dimana dia gak buru-buru untuk nembak 3 poinnya great shot selection menurut gue kayaknya juga form nembaknya juga lebih oke sekarang ini ya dimana dia juga kayak confident level sih mungkin gak ke form tapi mungkin ke confident levelnya dia mungkin udah makin comfortable juga bersama timnya itu kenapa dia bisa 7 dari 93 poinnya dan kita gak boleh lupa dengan Ishmid Ishmid ini solid sih great pick up untuk The Hornets dimana dia 14 poin dan 5 asis guys tapi emang Ishmid itu kita tahu veteran point guard udah bermain di Phoenix main di Washington juga jadi I think The Hornets fans will love Ishmid for this season Hornets tapi bener-bener gue tadi kaget sih mereka bisa comeback gue gak nyangkapnya ke comeback sih Sabonis 33 poin 15 rebound Brockden 28 poin 11 asis tapi dia mainnya gak efisien sama sekali menurut gue beberapa kali memaksain juga untuk take some bad shots Duarte rookie 27 poin 6 dari 9 siapa yang sudah ngambil Chris Duarte ini untuk fantasy teamnya gue sudah ambil langsung bahwa pertama gue liat downfire gue langsung mainin HP gue ambil untuk fantasy team gue Jeremy Lamb though was so bad for the Pacers dimana dia ada 3 atau 4 bad possession man fumble the ball pembuat turnovers was really bad man was a tough night though for him tapi recall ini agak unik ya untuk rotasinya gue gak tau kenapa dia mainin si malas turner itu dikit banget dia menghala itu tadi main 3 menit pertama keluar abis itu mainin kayak di beberapa detik terakhir dari seinget gue tapi wow lu butuh defense dan lu gak mainin pemain yang memiliki defense terbaik so I don't know what's going on itu menurut gue juga membuat si Pacers kalah sih di pertandingan kali ini but that was just a bad beat man bad beat udah up 23 points that was really bad so berikutnya kita ngomongin tentang Kings yang gue gak nonton pertandingannya jujur tapi gue pengen bahas karena Kings hari ini menang dengan score 124-121 atas Portland Trailblazers apakah gue ngejing Portland dan juga Damien Lillard bisa jadi tapi pasti Harrison Barnes gokil banget 36 point 9 rebound karir high untuk Harrison Barnes Darren Fox he was okay 27 point and Richard Holmes dengan 21 point dan 11 rebound fansnya Kings semua kadang ngamuk sih sama Wasit mereka bilang pemain gue digebukin semua ini menerkis tapi gak dikolkol sama Wasit I don't know what happened gue gak nonton pertandingannya kalau ada tau bisa tulis comment section di bawah but Barnes was shooting like staff Curry though today and Buddy Hilt juga maennya bagus banget but of course Harrison Barnes gak akan seperti ini setiap pertandingannya untuk Kings mereka butuh Halliburton si Halliburton hari ini gue gak tau kenapa struggling and David Mitchell defensively was not bad tapi beberapa kali got caught ball watching tapi Halliburton and David Mitchell harus offense bisa ngebantu si Harrison Barnes dan juga Fox di game-game berikutnya but but man Kings game pertama impressive juga bisa mengalahkan salah satu tim yang boleh dibilang lebih bagus daripada mereka jadi Western Conference tapi defensively mereka still bad apalagi in the second half CJ was killing them too CJ had 32 points Dame kayaknya kena jinx gue 18 poin dan juga 11 asis gue bilang Dame akan jadi MVP mainnya langsung hancur hari ini dan yeah I don't know what happened with Portland gue gak tau con sih gimana ngelatihnya tadi kalau ada yang tau bisa tulis juga di comment section di bawah but I was just shocked I was so surprised that the Kings won this game but ya ada beberapa game lagi gue ingin kasih tau kalian aja pertama gue juga kaget Nuggets bisa ngalahin Suns 110-98 katanya Yoki saat ini mainnya lumayan bagus lalu Minnesota Big 3 juga impressive dimana mereka mengalahkan Rockets yang sangat cupu sekali gue gak nyangka Rockets bisa sehancur itu Cat 30 poin Anthony Edwards dengan 29 poin dan juga D'Lo dengan 22 poin and Pelicans fast teriak we want Simmons oh my god you really want him gila ntar punya toxic relationship loh sama Ben Simmons tapi I was surprised I think they are just really disappointed with their team hari ini mereka dibantai sama Sixers ya 117-97 jadi mungkin sekalian pas lawannya Sixers sekalian lah ini dikit lah apa namanya bukan teaser apa ya ngejek-ngejek gitu lah mungkin sama Sixers ya we want Simmons tapi gue gak masalah sih kalau memang si Ben Simmons ini mau ke New Orleans Pelicans karena kita tahu mereka butuh point guard sih mereka sangat butuh point guard yang bisa diduetkan dengan si Zion Williamson hari ini Brandon Ingram kayaknya juga baik mengecewakan fansnya Pelicans sih gue liat tadi baik banget fansnya Pelicans yang marah-marah katanya man Ingram is back on his bullshit kayaknya tapi yang terakhir Montrez Herald hari ini kena technical foul hari ini juga Wizards menang Kuzma 15 ribu menang lho gokil juga Kuzma ya mereka mengalahkan siapa gue lupa Toronto Raptors hari ini juga Toronto Raptors mainnya hancur lebur dimana tadi Montrez kena technical foul setelah teresok dengan Drake The Sixers kasian juga Montrez nih dikerjain sama Drake but itu adalah hari ini untuk recapnya prediksi kemarin gue 3-0 guys hoki abis jelas Bulls tegang sampai habis lah ya itu hampir kalah tapi yang pasti gue hoki banget from here just gonna go downhill guys betul ada 3 game gue akan memilih 2 saja yang pertama gue akan memilih Milwaukee harusnya Milwaukee bisa meneruskan trendnya mereka sih kemarin ini ya tapi ya gak tahu sih feeling gue kenapa ya abis Big Quin itu suka Melton tapi gak apa-apa besok kita tetap pilih Milwaukee minus 2,5 lawan Miami lalu yang berikutnya Warriors gue juga pilih 2 tim yang menang opening night sih semoga mereka gak mengecewakan ya jadi besok gue memilih Warriors juga minus 4 melawan Clippers gue I don't think Clippers gonna win tomorrow sih I just don't think so oke sekarang kita ke top shoes Ja Moran with the Kyrie 1 opening night it was just meant to be I guess ya namanya opening night lalu Demand DeRozan yang pake Kobe 6 PE ini keren banget sih warnanya menurut gue dan juga ada D'Aaron Fox yang warnanya King Chong untuk Kobe 6 PE ini juga mantep sih dan yang terakhir yang paling juara adalah fotonya post game feednya Lamello neon green dengan mobilnya matching Lamborghini SUV gue gak tau nama Lamborghini nya apa ini tapi pasti kalau lo abis centak 31 point I think sah-sah aja ada nama lo Lamello wah sah-sah aja foto kayak gini oke kita minta ke top place ada Spencer Dean Widi yang akan memulai top place hari dengan Circus Layup tadi melawan Toronto Raptors kalau ada Carl Anthony Towns yang goes to coast for the slam against the Rockets dan Jamoran gila si Jamoran hari ini goes up for the LU ini dari Anthony Melton dan yang terakhir gila men Lori Markkinen ditabok bolanya sama si Jamoran and player of the day of course Jamoran walau while we are on it Jamoran menurut gue makin jago aja sih dan he carried Memphis untuk mengalahkan Cavaliers hari ini dengan cetak 37 point 6 rebound dan juga 6 assist gue bener impressed banget dengan Jamoran so guys timeout game itu saja untuk timeoutnya hari ini appreciate you guys yang sudah menonton timeout setiap harinya besok kita akan kembali lagi setelah gue selesai menonton rookie combine untuk IBL so thank you so much have a great Thursday night and I will see you guys again tomorrow guys peace out